Intro Salam sejahtera selalu Sobat Stema Bersama dengan saya Miss Lydia dari Stella Marisku, Gading Serpong Pada kesempatan kali ini kita ada tamu istimewa Salah satu orang tua murid dari Chloe dan Ella Halo Mami Patris Halo Miss Lydia, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Mem? Puji Tuhan, baik-baik semua Suasana pandemik gini, hujan-hujan gini tetap sehat dan semangat ya Mem? Ya, puji Tuhan Sobat Stema, Mam Patris ini adalah orang tua murid dari Ella dan Chloe Anak kelas 6 dan kelas 8 ya Mem? Betul Masuk tahun ke 3 di Stella Maris ya Mem? Ya, ini tahun ke 3 Oke, jadi kita mau sharing-sharing aja ngobrol-ngobrol nih Mem Sebagai orang tua baru Mem sebenarnya tau Stella Marisku dari mana sih Mem? Sebenarnya awalnya, karena kan saya denger Mem baru pindah dari Amerika ya Ya, 3 tahun yang lalu ya Tau Stella Marisku dari mana Mem? Kalau boleh sharing ya, biar teman-teman juga jadi tau Saya tau Stella Maris dari temannya Mami saya Oke Kebetulan anaknya sekolah di Stella Maris Oh, nasih Iya Jadi tahunnya dari teman ke teman ya Mem ya? Dari teman ke teman Dan juga saya search di Google Kebetulan, like itu semua sekolah-sekolah Katolik ya? Katolik, tapi yang internasional Oh, oke Jadi Mem search sekolah Katolik Internasional Ketemulah kita di sini ya Mem ya? Ketemulah Stella Maris Oke Oke, jangan tegang Mem, santai aja Oke Nah, kenapa tuh milih Stella Maris? Sebagai referensi anak-anak? Saya, setelah saya search gitu di website Ternyata vision dan missionnya Stella Maris itu pas cocok Oke Ya, gitu Saya, karena anak saya Chloe dan Ella dulu sekolahnya di sekolah Katolik Oh, di States, di New York ya? New York, iya Juga sekolah Katolik Iya, benar Oke Jadi saya mau meneruskan sekolah Katolik di sini Biar mereka, karena saya baca juga di visionnya Karena Stella Maris itu ada Christian value-nya Jadi saya itu memang saya yang pegang Christian value-nya Oh, i see Jadi saya pilih Stella Maris Oh, oke, oke Wow, oke, oke Nah, sekarang kemarin kan sempet wawancara juga Ella sama Chloe ya Mem ya Mereka itu amazed gitu loh Saya juga amazed dengan hasil mereka itu Ternyata mereka banyak prestasi yang benar-benar men-support di bidang olahraga berenang, piano, sama art yang terakhir-terakhir ini Betul Nah, Mem sebagai orang tua, kapan tuh menyadari kalau si Chloe sama Ella, anak-anak itu memang berbangkat Ternyata ada bakatnya nih di sekarang ini gitu Sebenarnya mereka itu sudah dari kecil saya masukin kursus-kursus kayak balet, dulu piano Oke Terus dari situ saya lihat perkembangan mereka, sukanya di bidang apa, mereka talentnya di mana Saya masukin dia balet 2 tahun, tapi setelah 2 tahun ternyata mereka tidak suka Jadi saya tidak mau memaksakan keinginan anak ya Jadi, tapi kalau pas di berenang, mereka oke Karena memang itu hobinya mereka Memang passionnya di situ And piano juga Jadi saya meneruskannya di sini Oh, oke Jadi awalnya memang sempet coba-coba dulu Tapi sampai terakhir, ini terakhir baru ketahuan dia ternyata passionnya di berenang Iya For the reference aja nih, Sobat Senema Chloe itu dan Ella itu dua-duanya juara berenang ya Kompetisi berenang Iya, dan cukup amazing juga dan mendapat beasiswa juga di Stella Mary School nih ya Untuk Elanya ya Puji Tuhan Oke, lalu nih Mem Mem sebagai parents, gimana nih untuk mensupport bakat anak-anak nih Karena kan sekolah juga cukup menyita waktu ya Dari pagi sampai sekitar jam 2 Terus, apalagi kalau dengan kegiatan kayak swimming sama piano Itu kan sebenarnya dilakukan itu after school hour atau before school hour How do you manage your time? Gimana manage waktu Mem? Terus, waktu anak-anak juga Supaya mereka itu coping well Dan saya dengar juga memang Ella cukup, apa namanya Siswa berprestasi ya Berprestasi di sini dan Chloe juga Gimana tuh manage waktunya Mem? Saya sebenarnya enggak bikin schedule ya buat mereka Jadi biar mereka mandiri dan responsible ya Saya cuma support aja Dengan waktu biasanya kalau mereka latihan renang kan subuh Oh subuh ya? Subuh jam 4.30 sudah latihan sebelum sekolah Setiap hari itu? Setiap hari, dari Senin sampai Jumat biasanya Tapi karena pandemi, jadi kan sekarang stop, kolam renangnya tutup Iya Tapi waktu itu ya, maksudnya saya manage-nya dia harus tidur setiap waktu Mereka akan tidur setiap waktu, dan mereka harus bangun setiap waktu Jadi mereka harus disiplin dengan waktu mereka sendiri Jadi memang kuncinya disiplin ya Sobat Stema, jadi mungkin tips dari Mami ini memang harus disiplin ya Anak-anak walaupun mungkin capek Pulang sekolah, mungkin ada tes yang tuduh harus dilakukannya Tapi tetap memang disiplin ya Setiap pagi harus 4.30 ya Luar biasa itu Oke, terus Mem, untuk development apa nih Mem? Setelah Mem tadi cerita, dulu kan dia memang dari ballet Terus lama-lama baru ke arah-arah ke sini kan memang bakatnya, talentnya itu kan memang di swimming ya Nah itu development apa yang dilihat setelah mereka bergabung di Stella Maris? Yang mulai benar-benar kelihatan? Passion-nya gitu loh Mungkin di Amerika kan memang belum kepikir Terus setelah di Stella Maris kok saya lihat trofinya luar biasa Itu gimana tuh? Untuk development apa yang terlihat? Itu terlihat dari, karena Stella Maris often make an event So give them a chance to explore their talent and their skills So like for example like the Stema Fest Oh iya Entrepreneur and Arts Entrepreneurship ya Yeah, Entrepreneurship Ok, jadi dengan bergabung di Stella Maris memang banyak secara tidak langsung Banyak peluang-peluang Give your children a chance to improve their skills ya That's right Ok, now has the school been supportive of your child's talent? Kok jadi switch ke Inggris? Gak apa-apa ya sobat Stema? Kita santai aja, kita bilingual aja How has the school been supportive of your children's talent or skill? Sekolah tuh support gak Mem? Dalam program ini? Sekolah support karena kalau like for example like swimming competition And then sometimes Chloe or Ella has to join and get off from you know school hours And then the teacher or the principal like allow that for them to join the competition and And they supportive of their skills and talents in here to grow so Jadi fine ya, jadi the school is very supportive untuk join acara-acara di luar sekolah ya Acara-acara di luar, ya di luar sekolah Oh ok Ya dengan mami saya Oh ok Jadi kalau misalnya pagi saya sudah menyiapkan sarapan Oh buat anak-anak ya Also lunch, dinner Jadi anak-anak bisa mandiri sendiri, jadi tinggal dipanaskan Oke jadi sembari tetap being full time mom Sekarang udah mulai bisnis nih Sama si tante nih, sama si oma ya Wah ok, semoga sukses selalu nih Mem bisnisnya ya Terima kasih Oke, nah terus sekarang kalau lagi online learning nih Mem kan memang awal transisi tuh sempet Aduh untuk online learning itu unusual ya Unusual buat parents, buat kita semua sih bukan buat parents aja Buat anak-anak juga, buat kita sebagai apa namanya pekerja juga memang cukup challenging Nah sebagai Mem nih sosoknya Mem yang ngajarin anak di rumah banyak waktu untuk usaha juga Nah gimana tuh untuk pandemi ini Gimana caranya supaya ngatasin anak-anak tuh supaya nggak boring di rumah Gimana, how do you manage your time Supaya anak-anak online learningnya juga fun Dan nggak bosen gitu loh Karena kan mau pergi ke mall juga sekarang masih pandemi Kita juga ngeri-ngeri ya, takut-takut ya kalau ke mall ya Buat save-nya Gimana nih Mem, boleh sharing nggak? Supaya jadi bisa kasih ideas gitu Selama like the week, Monday to Friday Usually the kids have full day Oh Because school finish they have bimbel Oh, okay They have mandarin course So during at night time Usually we after we eat dinner We play a little game We make, you know like Monopoly Or cards game Board game So you know, something fun For them to do Or we could also watch Korean drama Oh, okay Penggemar drakor ternyata Yeah Oke Oke, jadi Diusahakan untuk nggak boring bikin kegiatan ya Mem? Oke, itu lumayan kasih ide juga ya buat orang tua Yang di rumah nih bingung mau ngapain Selain mungkin biasanya masak bareng Ini main ini ya Board game bareng Monopoly Something fun Something fun to do Something fun ya Oke Boleh ya ntar kapan-kapan Miss Lydia ikut main ya Ya boleh Kalau pandeminya udah selesai ya Oke Mem Nah, gimana nih Mem Bisa sharing tips nggak sih For the parents Untuk sobat stema yang ada di rumah Supaya mereka tuh Who are watching this video tuh Get inspired Tips and tricknya gimana Supaya How to deal biar anak-anak Supaya kita juga bisa jadi kayak Mem juga nih Biar bisa challenge anaknya juga Untuk supaya jadi Who they want to be gitu Oke The most important thing as a parent I think you should be a good listener To your kids So they can build trust Between you and your kids To me is important Because that's Just being a good listener So you could listen What they have problem Or when they're upset You know So just build a good communication With them Also be supportive to them Like if they want to do something Like make them Take like lessons or course To build their skills And their talents Just be supportive to them Okay Supportive to your kids Always listen Always be a good listener To your kids Oh okay Tips yang bagus ya Ada lagi Mem? Cukup Itu aja Okay parents Sobat Stema Itu tips dari Mem Patrice ya Be a good listener to your kids Kadang-kadang kita lupa Kita sudah capek kerja Kita sudah jenuh Terkadang kita sampai rumah Kita Maybe we barely have time For our kids Nah ini dengan ini Jadi kita diingatin lagi Sobat Stema Supaya kita selalu be a good listener To our children Thank you banget ya Mem Gak berasa Sama-sama Kita sudah ngobrol-ngobrol Sobat Stema Oke Thank you atas waktunya Mem Sukses selalu Terima kasih Bisnisnya sama Tante Salam buat Oma Terima kasih Lalu Untuk Sobat Stema yang ada di rumah Thank you atas waktunya Jangan lupa follow IG Stema kita StellaMaris.sch Dan StellaMaris underscore GS Dan subscribe di Youtube kita di Stema TV Stay safe Stay healthy Sampai jumpa Bye bye